Intro Perjalanan cinta Glenn Alinsky dan Chelsea Olivia dilalui dengan tidak biasa. Kisah itu berawal dari pernyataan cinta Glenn kepada Chelsea di dalam pesawat, di mana Glenn coba mewujudkan impian gadis pujaannya yang baru saja berulang tahun yang ke-15 untuk bisa mengunjungi Disneyland Hong Kong. Pernyataan cinta pun berbalas indah hingga mereka meningkatkan status pertemanan menjadi sepasang kekasih. Sepanjang perjalanan cinta mereka, Glenn dan Chelsea mencoba untuk saling mewujudkan impian, seperti diving, berlibur ke Maldives, keliling Eropa, hingga yang terakhir mereka sama-sama mencecapi akroyoga. 7 tahun memadukasi, sepertinya sudah cukup bagi Glenn membulatkan tekat untuk melamar sang kekasih. Maka kembali di momen ulang tahun Chelsea, tepatnya ulang tahun yang ke-22, Glenn melamarnya di atas laut, lengkap dengan sebuah proposal pernikahan super romantis. Kemudian menyusul lamaran di antara dua keluarga pada 28 Juni 2015 lalu. Kalau misalkan ada orang-orang yang bingung kenapa kita kok lamaran lagi, padahal kan waktu di kapal, waktu dulu kan sudah dilamar. Itu kan kayak apa ya? Secara personal lamarnya. Tapi kalau ini tuh lebih ke secara resminya gitu ya, secara keluarga sama keluarga ketemu pertama kalinya. Dan hari ini, pasangan yang berpacaran pada 29 Juli 2007 ini, meresmikan pertahutan cinta mereka di Gereja Katedral Jakarta Pusat. Usai adakan acara pemberkatan pernikahan, mereka akan melangsungkan resepsi di sebuah hotel di kawasan Senayan, Jakarta Pusat pada 3 Oktober 2015 mendatang. Undangan kita menyebarkan seribu lebih undangan ya. Kalau untuk seorang ramai pernikahan, lebih banyak ke keluarga dan sahabat-sahabat terdekat saja yang kita undang gitu. Karena memang kan mungkin ini harinya hari biasa ya, hari Kamis, jam kerja gitu. Jadi mungkin memang gak semuanya datangnya ke gereja, lebih banyaknya ke resepsi nanti. Syahrini dipersiapkan untuk gantikan posisi Kris Dayanti. Selengkapnya hanya di Cumi Camp.